Video Manguprit Marah-Marah Viral Di video tersebut, dimurka karena bunga rawa di Rancaupas hancur di lindas pemotor trail, dia mengaku, selama ini, menanami bunga rawa tersebut di Rancaupas. Namun gelaran motor trail pada minggu, 5 Maret 2023, menghancurkan bunga rawa yang dia tanam, rupanya, di Rancaupas memang banyak ditemukan bunga rawa atau bunga abadi yang tumbuh subur. Meski disebut bunga abadi, bunga rawa Rancaupas ini tidak sama dengan bunga edelweiss, yang kerap disebut bunga abadi. Namun keduanya punya kesamaan, yakni tidak layu setelah dipetik, bunga abadi di Rancaupas berbentuk seperti payung, berwarna putih dan terdapat bintik-bintik hitam, diameter lingkaran sekira 3 cm dan memiliki tangkai yang panjang. Sedangkan daunnya berwarna hijau panjang dan lancip di ujungnya, seperti daun pandan, namun tak memiliki wangi khas pandan, mungkin kini tak banyak orang yang tahu terdapat bunga yang karakternya seperti bunga edelweiss. Di Rancaupas bunga tersebut kini masih tumbuh subur, di rawa tapi terlihat belum ditata, klaster manajer kawah putih, Rancaupas, dan patuhar resort, Trisna Mulyana, mengungkapkan bahwa di Rancaupas, sekitar tahun 1990 punya rawa yang didalamnya menjadi habitat tumbuhnya sejenis bunga, yang disebut bunga rawa, namun, karena memiliki karakter tidak membusuk, maka saat itu dinamakanlah edelweiss rawa. Walaupun edelweiss pada umumnya tumbuh di puncak gunung di atas ketinggian 2.000 mdpl, tapi ini di habitat rawa bisa tumbuh, Trisna mengungkapkan, kalangan muda pada saat itu menyebutnya edelweiss rawa, menurut Trisna, bunga tersebut di Jawa Barat, hanya ada di dua daerah, yakni Ciharus, Kamojang Kabupaten Garut dan di Rancaupas. Trisna mengatakan, kalau tidak salah bunga rawa itu juga sama halnya dengan bunga edelweiss yang telah masuk dalam kategori dilindungi. Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Dan lokasi ini, meskipun banyak rumput, biar Anda paham, ya, udah saya tanam lagi, saya kembang biakan di sini bunga rawa, ya, bunga ini sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di dua tempat, paham nggak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya dua tempat, Rancaupas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut, tak, paham nggak? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!